Intro Polo Wali Mandar TV, media informatif pembangunan daerah Dalam rangka penilaian SPBE tahun 2023, pemerintah Kabupaten Polo Wali Mandar melakukan interview secara daring dengan tim penilaian SPBE Kementerian Pandan RB, Senin 25 September 2023 di Aula Sipamanda, Bapedar Kegiatan ini dihadiri asisten administrasi umum SEDDA dan tim koordinasi SPBE Kabupaten Polo Wali Mandar Interview berjalan penuh dinamika untuk mengklarifikasi 47 indikator SPBE Perwakilan tim interview SPBE Kementerian Pandan RB, apresiasi kesiapan evidens SPBE, pemerintah Kabupaten Polo Wali Mandar dalam penilaian SPBE 2023 Sejumlah indikator berpotensi memperoleh tingkat kematangan SPBE yang lebih baik dengan kembali melengkapi evidens yang memadai Insert Penilaian SPBE mencakup 4 domain, yaitu domain kebijakan SPBE, domain tata kelola SPBE, domain manajemen SPBE, dan domain layanan SPBE yang mencakup 47 indikator termasuk pendekanan pada indikator yang terkait dengan tematik reformasi birokrasi yaitu pengentasan kemiskinan, investasi, digitalisasi pemerintahan, dan program prioritas presiden seperti optimalisasi pemanfaatan produk dalam negeri Muhammad Nawir, asisten administrasi umum PMK Polo Wali Mandar mengatakan Dalam rangka penilaian SPBE tahun 2023, dengan kolaborasi antara perangkat kerja prestasi SPBE Nasional Polo Wali Mandar sebelumnya diharapkan dapat dipertahankan Sehingga mungkin harapannya saya mau kiri pimpinan Kabupaten Polo Wali Mandar mengharapkan dengan kegiatan ini bisa hasil dan yang kita rawit kemarin itu bisa kita pertahankan atau kita tingkatkan Kuncinya adalah kerjasama kita semua bagaimana berkolaborasi antara satu yuri OPD dengan OPD yang lain dan pihak atau lebar-lebar yang berkaitan dengan atau sesuai dengan koordinasi kita misalnya Pak Kedah dengan Pak Penas dan sebagainya Sementara itu Indegatri Sumadana, Kepala Dinas Kominfo Statistik dan Persandian Kabupaten Polo Wali Mandar menyampaikan Polo Wali Mandar kembali mengikuti interview penilaian SPBE dengan beberapa perbaikan pada sejumlah indikator yang berpotensi mendapat tingkat kematangan SPBE yang lebih baik Hari ini Polo Wali Mandar mendapatkan giliran untuk melakukan interview penilaian SPBE tahun 2023 yang telah dilaksanakan pada sesi ketiga pukul 10.00 atau jam 11.00 kuita sampai dengan pukul 1.00 siang hasilnya sudah kami terima ada beberapa indikator yang berpotensi mendapatkan apresiasi yang lebih baik hanya butuh dukungan dan sejumlah evidence yang lebih lengkap lagi dan beberapa hal menjadi catatan sudah sudah kita rekam dan kemudian segera dapat kita berhubungan dan mudahan hasil pilihan ini tetap menempatkan Polo Wali Mandar Indeks SPBE dengan pendidikan yang lebih sangat baik dan mohon dukungan dari semua pihak daerah agar kita berolah, perbijakan, manajemen, manajemen, manajemen SPBE Pemerintah Kepulau Wali Mandar terus mengalami peningkatan dari tahun 2021 Tim Warta Kepulau Wali Mandar Pemerintah Kepulau Wali Mandar TV Media Informatif Pembangunan Daerah Media Informatif Pembangunan Daerah